Salam sejahtera di dalam Tuhan Apa kabar saudara-saudara Semoga semuanya tetap semangat Tetap baik dan kuat menjalani kehidupan ini Kasih Tuhan bersama dengan kita Dan karena itu kita berada dalam renungan Di mana kita berada di hari Minggu 3 April tahun 2022 Saudara kebenaran firman Tuhan kita akan baca Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Kami selalu sadar bahwa mengenal firmanmu Itu membuat kami menjadi dekat dengan Tuhan Dan mengerti apa gendakmu dalam kehidupan kami Kami rindu untuk membaca firmanmu Roh kudus terangi hati dan pikiran kami Biar dengan penuh sukacita kami menyambut firmanmu Memperlakukan dengan baik Dan kami terus hidup dalam kekuatan cinta kasih Tuhan Bersabdala Tuhan kami siap menyambutnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan kita akan baca dari Masmur 20 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Doa mohon kemenangan bagi raja Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan Kiranya nama Allah Yaakub membentengi engkau Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus Dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat puji-pujian Demi nama Allah kita Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan Kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta Dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru Demikian firmannya Haleluya Amin Sudara tema kita berjuang dalam nama Tuhan Mengkule lansangan napuang Sahabat-sahabat Kristus Awal yang baik menentukan kesuksesan Demikian suatu ungkapan dalam motivasi kehidupan Menunjukkan bahwa sesuatu yang ingin kita raih dalam kehidupan Ditentukan oleh bagaimana kita memulainya Sudara-sudara Pertanyaan bagaimana orang percaya menjalani kehidupan yang penuh perjuangan Dan Masmur 20 ayat 1 sampai 20 ini Memberikan suatu sikap yang tepat Sesuai dengan kehendak Tuhan Setiap orang percaya memulai aktivitasnya Daud melihat sudara-sudara Bahwa doa dan relasi dengan Tuhan Adalah kunci utama keberhasilan dalam perjuangan bangsa Israel Karena itu sudara Daud mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan Artinya tanpa pertolongan Tuhan Diakini perjuangan tidak akan berjalan dengan baik Bahkan tidak menemui keberhasilan Karena itu Kalau lawan mengandalkan kereta dan kuda dalam peperangan Tetapi umat Tuhan hanya memegahkan Allah Tidak ada yang memberi kemenangan kecuali Tuhan Lalu sudaraku bagaimana dengan kehidupan kita Apa yang harus kita lakukan dalam perjuangan kehidupan Setiap kita adalah pribadi yang menjalani banyak bentuk perjuangan Baik itu kehidupan, karir, atau pekerjaan Maupun berbagai aktivitas, rumah tangga, bahkan cita-cita Tentu kita ingin meraih kesuksesan dan keberhasilan Karena itu melalui firman Tuhan hari ini Kita diajak untuk mengawali setiap kegiatan Atau perjuangan hidup Dengan melibatkan Tuhan terlebih dahulu Sebab kita yakin bahwa bersama Tuhan kita menjadi pemenang Berjuanglah bersama Tuhan Agar segala yang menjadi harapan kita Dapat tergapai oleh pertolongan Tuhan Tetaplah teguh dan teruslah berusaha Di dalam kasihnya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan Berjuanglah terus Tuhan mengasihimu Dan menopangmu Terpujilah Kristus Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan Kami boleh mendengarkan firmanmu Biar kami teguh untuk memperlakukan firmanmu dengan baik Tuhan kami ingin berjuang Tapi kami mengaku tidak berdaya Tetapi dalam kuasamu kami percaya kami mampu menghadapinya Berikan semangat menghadapi perjuangan dalam hidup ini Agar kami kokoh Engkau memberkati keluarga kami Biar damai sejahtera menjadi milik kami Sehingga anak kami bertumbuh dengan sehat Mendapatkan pendidikan yang baik untuk masa depan mereka Kami hidup bersama dalam keluarga dengan penuh ketenangan Berkati usaha dan pekerjaan kami Semoga apa yang kami kerjakan daripadanya berkatmu mengalir dalam hidup kami Berkati para orang tua kami dalam usia emas Lindungi dan sayangi Agar mereka tetap teguh kokoh menghadapi hidup ini Sudah saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian Tuhan berkati hidup mereka Agar mereka terus merasakan bahwa jamahan kasih Tuhan Membuat mereka dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita Para pelayanmu Engkau berkati dimanapun mereka berada Semoga teguh menyampaikan firman Tuhan Dan bangsa kami pemerintah kami Tuhan berkati Agar terus memerintah dengan bijaksana Berbagai pergumulan-pergumulan kami yang Tuhan tahu Kami selalu berharap bahwa setiap pergumulan kami Engkau datang sebagai Immanuel menyertai kami Dan kami akan kuat karena Engkau gunung batu dan kota benteng hidup kami Kami kokoh menghadapi kehidupan ini dalam cinta kasih Tuhan Kami percaya kami akan berjuang dalam namamu Kami mengandalkan Engkau Tuhan Terima kasih Bapak Berkati kami selalu Ini doa kami Kami bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini Tetaplah semangat menjalani hari yang Tuhan karunyakan ini Yakinlah Tuhan bersamamu Dia berjuang bersama dengan kita Salam sehat Tuhan memberkati Tuhan memberkati